Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Insta yang bertajuk Yusuf Haslam enggan ambil tahu lagi, istri tak anggap Khazar sebagai besan. Penerbit film terkenal Datuk Yusuf Haslam memaklumkan yang dia tidak keperluan untuknya bertemu dengan besan barunya, Khazar Sehiri walaupun anaknya Samsul Yusuf telah menikahi Ira Khazar. Memetik laporan dari berita harian, Yusuf mengatakan yang tiada apa hendak dibincangkan lagi, memandangkan perkawinan tak telahpun terjadi. Beliau juga memaklumkan enggan ambil tahu dan campur urusan mereka, karena tidak mahu mengerukan keadaan yang sedang hangat ketika ini. Saya tak mahu ambil tahu hal Khazar, lagipun kami memang tak rapat kalau jumpa di luar setakat tegur begitu sahaja. Selama ini, yaitu sejak 4 dan 5 tahun lalu, apabila isu ini timbul, saya tidak pernah tanya pun kepadanya, tidak manis rasanya karena ini, membabitkan dua pihak yaitu anak dia dan anak saya, katanya. Beliau yang ditanya apakah bersedia untuk bertemu Khazar untuk memperbaiki keadaan mengatakan tidak mahu mengulas isu tersebut karena ingin menjaga istrinya, Datin Fatima Ismail. Saya tidak boleh hendak komen karena ini membabitkan istri saya, saya tahu dia sudah cukup terluka dengan apa yang berlaku. Rasanya cukuplah kenyataan yang keluar dari mulut saya, walaupun apapun yang terjadi, Samsul tetap anak saya. Sebagai ayah, saya mendoakan yang terbaik untuk nyahuannya. Dalam kenyataan, ibu Samsul menurusi laporan dari MSTA, Datin Fatima menegaskan bahwa keluarga Khazar bukanlah biasanya apabila meninggalkan komen di ruangan Instagram hantaran berita perihal suaminya dan Khazar. Perkongsian tersebut telah mendapat sokongan dari warganet yang rata-rata bersetuju dengan kenyataan yang dibuat ibu kepada Samsul Yusuf. Mereka juga dilihat memberi kata-kata semangat kepada Putri Sara dan juga keluarga Samsul merasakan mereka sedang diuji dengan tindakan pengarah tersohor itu. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!